Nah, saya juga ingin menyorot ini kepada pertemuan Ketua DPP-PKS, Mardani Ali Sera, dan juga Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia, Ismail Yusanto, yang ini malahan dilaporkan ke Baris Kripuori atas dugaan makar lewat kerakaan tagar 2019 ganti presiden. Pihak pelapor, Aliansi Masyarakat Sipil untuk Indonesia Hebat atau Al-Misbat, menilai pernyataan keduanya dalam sebuah video berniat ingin mengganti sistem pemerintah Indonesia saat ini. Perasa ganti sistem dalam video viral ini berujung laporan ke Baris Kripuori. Ketua DPP-PKS sekaligus penggagar setagar 2019 ganti presiden Mardani Ali Sera dan Jubir HTI Ismail dipolisikan dengan dugaan melanggar Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang KUHP, Pasal 107 KUHP, dan atau Pasal 82A Ayat 2 Junto Pasal 59 Ayat 4 Guruf C, Undang-Undang Nomor 16 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Laporan Al-Misbat Dengan pelapor Komarudin tercatat di SPKT Baris Kripuori tertanggal 12 September 2018. Didampingi kuasa hukumnya, Al-Misbat mendesak Polri menindak tegas pelaku dugaan makar. Barang bukti yang dibawa berupa rekaman video yang menampilkan pernyataan Mardani dan Ismail. Mardani Ali Sera ini kan salah satu petinggi partai Islam ya. Nah sedangkan Ismail Yusanto itu adalah Jubir Hizbut Tahrir Indonesia. Kita semua tahu bahwa Hizbut Tahrir ini adalah organisasi terlarang di negeri ini karena dia salah satu tujuannya ingin mengubah sistem negara ini menjadi sistem yang sesuai dengan keinginan mereka dengan cara-cara inkonstitusional. Nah dua ini sebetulnya kami patut dorong isu ini bahwa Tagar 2019 ganti presiden dan keinginan untuk mengganti sistem yang kami duga makar ini selalu bekerja sama. Dalam kutipan wawancara di detik.com, Al-Misbat menafsirkan jika sistem pemerintahan yang dimaksud adalah dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Atas pernyataannya itu, Al-Misbat pun menilai Mardani dan Ismail menunggangi gerakan Tagar 2019 ganti presiden. Ismail tak menanggapi laporan Al-Misbat. Mardani pun menegaskan jika gerakannya tidak berafiliasi dengan organisasi HTI maupun partai politik.